Setelah melakukan penyortiran surat suara selama tujuh hari, KPU Makassar menemukan sekitar 7.800 surat suara yang tidak layak pakai alias rusak. Kerusakan surat suara umumnya ditemukan pada gambar seperti tidak jelas hingga tidak tercetak sempurna. Atas temuan ini, pihak KPU Makassar telah melaporkan pada pihak percetakan dan akan segera dikirimkan penggantinya untuk menuhi kuota surat suara pada pilkana serentak 9 Desember mendatang. Sebenarnya kerusakan yang paling banyak seperti apa itu? Gambar tidak terlalu jelas, kemudian pada proses cetakannya sih sebenarnya ada yang buram, jadi yang kayak-kayak seperti itu. Jadi pada pola yang tidak simetris misalnya, nah ini semua yang kemudian didapatkan pada proses penyortiran kemarin. Terima kasih telah menonton!